Anda masih menyaksikan market opening, pemirsa, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Nico Lawrence, beliau adalah head of research dari Panin Sekuritas. Mas Nico, di segmen ini mungkin bisa disampaikan beberapa saham yang Anda rekomendasikan di tengah penguatan indeks harga saham gabungan yang masih juga positif. Kemudian Anda melihat lajunya juga akan semakin kencang. Anda melihat saham-saham apa saja yang bisa Anda jagokan ini? Silakan Mas Nico. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya tetap sama ya, sektor yang saya sangat overweight dan sekarang ini menurut kita masih sedikit lagging dibandingkan dengan field-nya. Dan kalau kita lihat performa dari awal tahun sampai sekarang itu masih mengalami koreksi itu adalah perbankan ya. Yang kita bilang tadi bahwa saham-saham kayak BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA itu harusnya masih positif ya. Jadi kalau kita lihat spesifik buat BRI kan ada rencana juga terkait nanti merger or acquisition, belum jelas skema-nya seperti apa, antara pembentukan holding atau nanti BBRI bakal capok buat PNM dan juga pegadaian. Cuman itu bakal buat sentimen positif buat BRI. Karena kalau kita lihat itu sebenarnya itu dari sisi micro, UMKM itu bisnisnya ada sinergi. BBRI bisa dapat additional data base yang besar dari situ. Mereka bisa test itu dari sisi pemberian kreditnya. Jadi base dari sisi asetnya bakal besar, base dari sisi kreditnya juga bakal besar dan itu bakal improve buat mereka punya landing growth. Jadi itu kita lihat yang positif. Kita lihat hari ini naik 1%. Bang BRI, BRI sudah naik 1%. Anda lihat sudah cukup ketinggalan atau masih ada peluang potensial upset yang lebih besar lagi untuk Bang BRI? Masih ada upset yang lebih besar lagi sih ya, Bang Delay, sekarang kita lihat ya. Baik, 4030, kita lihat bagaimana. Nah, the best entry yang mungkin bisa Anda sarankan apakah current price sambil kita keep untuk jangka pendek saja atau justru menengah panjang? Kalau ibaratnya buat jangka panjang, kita lihat sejarah kondisi masih turun ya. Potensial upset yang bisa sampai 4.800. Jadi sebenarnya di level sekarang pun masih entry point yang menurut kita cukup menarik ya. Iya, jelas sekali kalau sampai dengan 4.800. Tapi itu untuk long term investment? Iya, ini kita sayap rate-nya sebenarnya buat satu tahun ya. Di mana dalam jangka pendek pun menurut kita bakal positif ya, karena statement itu kan buat margin reposition itu diharapkan bakal selesai di akhir tahun. Jadi itu bakal provide dari sisi short term stimulus dalam jangka pendeknya ya. Baik, itu dia Bang BRI ya. Peluang jangka panjang 4.800, current price pun kita bisa boleh masuk ya untuk Bang BRI. Berikutnya di sektor perbankan yang Anda tadi sudah sampaikan ada Bang BNI ya. Ini lebih kencang lagi Mas Niko, naiknya hingga 3% di 5825. Bagaimana strateginya? Iya, benar. Kalau kita lihat sebenarnya dengan adanya manajemen baru, Pak Royka masuk dari sisi presiden direktur. Kita lihat dari sisi diversifikasi kreditnya juga bakal lebih bagus. Corporate risk yang jadi stress kekuatannya dulu di Bang Mandiri ini juga bakal apply dibuat BNI. Relation salah satu yang paling mudah di sektor perbankan ya. Khususnya buat bank-bank SOI, kayak deal dan BTN itu saat ini yang paling undervalued. Dan ibaratnya kalau dengan adanya ekspektasi buat dari sisi pressure of positive credit bakal lebih kecil. Senang-senang, pressure dari sisi ini akan lebih terbatas. Maksudnya kalau kita lihat pertumbuhan dana pihak ketiga-nya masih positif. Jadi itu bakal support dari sisi nanti buat likuidinya. Jadi itu yang menurut kita atraktif ya buat BNI ya. Oke. Di awal tahun sempat di level 7.900an, Pak. Begitu Anda melihat apakah level itu akan juga tersentuh sampai dengan akhir tahun? Iya, ekspektasi kita tuh di sisi kita 7.600 sampai 7.800 nih, Pak. Dari sisi kita lagi parbainya ya. Oke, 7.600 sampai dengan 7.800. Berarti current price pun sama seperti bank BRI kita boleh hajar kanan saja. Begitu riding bisa ya? Betul. Oke, itu dia untuk dua sektor perbankan. Berikutnya yang Anda cermati adalah setel komoditas yang juga sempat kita bahas begitu. Ada apa dengan komoditas saat ini? Iya, jadi kalau kita lihat komoditas ini kan sebenarnya sam-sam yang masuk kategori cyclical stock ya. Jadi cyclical stock itu adalah sam-sam yang sebenarnya pertumbuhannya bakal lebih positif ketika pertumbuhan ekonominya lebih bagus. Oke. Kalau sam-sam sebelumnya kan jaman-jaman 2020 awal pandemik itu sam-sam yang lebih defensive itu bakal lebih positif ya. Kayak misalnya consumer related, lalu kalau kita lihat banking yang ibaratnya turun cuman ibaratnya enggak sedalam sektor-sektor yang lain. Cuma sekarang itu biasanya kalau ibaratnya kategori orang bakal suci tuh dari visi saham rumahan jatuhnya yang ibaratnya kita di rumah karena ada pandemik itu bakal support. Kita bisa pindah sam yang sebenarnya udah keluar rumah tuh jatuhnya adalah cyclical stock itu tadi. Jadi kalau kita lihat jaman-jaman backstesting buat krisis dulu 2000-2001, 2007-2008 ketika ekonominya recovery pertumbuhan komoditas juga bakal bagus. Nah kalau komoditi bakal bagus itu berarti bakal transaksi buat revenue atau average selling price buat pemen-pemen komoditi related itu bakal positif. Kita bisa name it kayak contohnya nickel. Selain dari sisi perbaikan ekonomi bakal didorong juga dari sisi electric rehearsal. Lalu kalau kita lihat juga buat CPO ya, kalau ibaratnya dengan adanya rencana pembukaan ekonomi kayak contohnya di India, di sana juga udah dibuka, permintaan komoditi ini bakal meningkat sebenarnya. Lalu dengan indikasinya ada potensi lanina, itu ya juga yang sebenarnya bakal mengganggu dari sisi produksi, jadi pricing bisa sedikit mengalami peningkatan. Terus kalau kita lihat di Malaysia juga kemarin kan inventory buat CPO-nya tuh mengalami penurunan ya, karena masalah disruption, nggak ada pekerja, nah jadi ini agak susah dari sisi production-nya. Jadi itu yang sebenarnya bakal support dari sisi CPO. Jadi itu kita lihatnya harusnya positif ya. Oke, kita lihat ada AALI kemudian ELSIB yang Anda rekomendasikan begitu ya untuk perdagangan hari ini. Bagaimana dengan AALI? Hari ini naik 0,45%. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu daya talik seiring dengan pergerakan harga komoditasnya di pasar internasional? Iya, jadi kalau kita lihat nanti harusnya bakal positif ya. Padahal CPO Rotterdam naiknya signifikan, CPO Malaysia hari ini naiknya 1,6%, jadi nanti translasinya bakal positif. Karena kalau kita lihat harga CPO itu relih banget sebenarnya dari awal saat ini. Translasinya nanti buat di fourth quarter dari sisi revenue, buat pemain-pemain komoditi kayak misalnya AALI, itu juga bakal positif ya. Jadi itu. Dan kenapa kita lebih rekomendasi AALI? Karena dia punya efek deal itu soltasinya yang paling tinggi. Jadi kemampuan dia menghasilkan tanda ruang tegar dari yang ibasnya dia punya lahan itu yang paling tinggi dibandingkan dengan hasilnya. Jadi itu yang menurut kita bakal benefit ya. Dan piti nanti ada perbaikan, ibaratnya ada perbaikan harga ya. Oke, oke. Berarti kalau misalnya kita lihat dengan pergerakan harga komoditasnya, kemudian AALI pun sama nggak misalnya setelah tingginya dengan sektor perbankan? Kita melihat posisi current price masih boleh atau sedikit ada perlemahan baru masuk kalau kita bicara mengenai komoditas. Kalau dari sisi jenis laporan sekarang sih kita lihat masih bisa masuk timat ya. Karena sekarang sebenarnya kalau kita lihat dari sisi 5 tahun tertinggi itu, dia sempat kita di 20 ribuan laporannya ya. Jadi aksesnya masih banyak banget. Jadi kalau kita lihat year to date pun itu aksesnya masih di Rp14.100. Jadi assuming dia nanti balik ke harga awal, itu dari harga sekarang Rp11.200 itu masih ada potensial akses. Jadi itu kita lihatnya sangat positif ya. Oke, itu dia. Masih ada peluang yang menjanjikan berarti untuk kita mengambil posisi beli, tapi lebih-lebih kepada untuk investasi jangka pendek atau menengah panjang. Mengingatkan beberapa waktu terakhir ini banyak investor yang memilih menjadi seorang trader dalam artian investasinya jangka pendek. Hit and run saja menyikapi pergerakan fluktuasi dari pergerakan indeks harga samgabungan ya, Mas Niko? Iya, menurut kita sih kalau buat Astra Gunung tadi nanti lebih buat ke jangka panjang ya, Mas ya. Oke, jangka panjang. Bagaimana dengan LSIB? Apakah sama? LSIB juga sama sih ya. Jadi kalau kita lihat kan itu juga positif, bakal berdasarkan dari sisi harga CPO. Jadi kita melihat long term play-nya harusnya bakal positif juga buat LSIB ya. Oke. Hari ini kita lihat penguatan juga cukup kencang, berarti current price boleh ya? Kita masuk di LSIB. Boleh, boleh. Baik. Kita lihat cermati juga untuk perdagangan hari ini. Kita lihat juga saham-saham berbasis konstruksi mengalami penguatan. Tadi sudah kita sampaikan ada emiten update dengan waskita karya juga yang menjadi salah satu emiten yang memiliki gen cukup tinggi di sepanjang pekan lalu. Bagaimana Anda melihat untuk pergerakan sektor konstruksi? Iya, konstruksi sebenarnya kita balik lagi nanti buat kontrak baru di tahun depan. Karena anggaran buat APBN ini kan di 2020 ini sempat ada sedikit penurunan ya. Jadi pemerintah sedikit melakukan perubahan realitasi. Jadi yang anggarannya sedikit dipangkat, itu dipindahin ke social assurance, artinya bantuan sosial. Cuma di 2021 anggaran buat infrastruktur itu sudah kompetnya dinaikkan. Nah, naiknya kalau masalah sekitar 40-50 persen, itu 413 triliun. Nah, jadi itu bakal support banget. Kalau terakhir masih kontrak-kontrak yang harusnya dikerjain tahun 2020 mundur, dan itu bakal ditandar nanti 2021. Jadi mereka punya ibaratnya base kontrak baru yang bakal gede. Nah, kalau base kontrak baru bakal besar, dinaik fakturnya bakal besar. Jadi kekhawatiran terkait nanti kontrak baru itu sudah mulai minim. Baik. Kedua yang kita lihat positif sebenarnya, dengan adanya potensi, dengan adanya vaksin, dan lain-lain, kita bisa masuk ke kondisi normal sebenarnya. Kondisi normal, which itu adalah 100% pekerja. Translarsinya adalah akselerasi buat pengerjaan proyek bakal meningkat, revenue recognition yang ibaratnya dari pemerintah pengain kontrak ini bakal meningkat. Atau ibaratnya burn rate, kemampuan bakal kontraknya. Jadi revenue ini bakal jadi katalas positif. Apalagi sebenarnya kalau kita tahu spesifikly buat wapita atau beberapa pemain di sektor konstruksi, ini kan bakal ada stimulus terkait sovereign wealth fund ya. Jadi ibaratnya nanti mereka akan atrak dana investor, lalu dari situ pemerintah juga sudah masuk injeksi 75 triliun. Ini mereka bisa melakukan pembelian aset-aset yang sebenarnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan konstruksi, seperti jalan tol, dan lain-lain. Karena kalau itu seandainya bisa didifat, itu bakal positif banget buat konstruksi. Karena kita tahu nih, ngerasa atau tingkat utang buat sektor konstruksi itu cukup tinggi sebenarnya, Mas. Nah, jadi kalau itu cukup tinggi, nah itu sebenarnya kalau adanya di FESAV ini bakal positif buat ngerasanya mereka ya. Kita lihat waskita karya hari ini sudah naik di atas 5% dan masuk dalam deretan top gainers. Anda melihat bagaimana dengan peluang bagi investor yang baru memasuk. Apakah cukup ketinggalan, Mas Niko? Mengingat beberapa saham-saham berbasis konstruksi, seperti yang Anda katakan, memang didorong juga oleh dana-dana pemerintah yang terus dikembangkan dan disalurkan untuk pembangunan infrastruktur. Paling tidak menyikapi tahun depan kita sudah siap apabila pemulihan ekonominya juga sudah berjalan sesuai rencana. Iya, iya. Saham-saham konstruksi, saham-saham properti itu adalah saham-saham yang sebenarnya ketika pandemik itu kalah banget ya. Jadi ibaratnya kan mereka adalah saham-saham yang kayak properti, daya beli masyarakat turun, orang nggak mau beli properti, kelihatan banget, marketing sales-nya agak turun dan nggak tercapai. Infrastruktur juga sama, dengan adanya pandemik, kontrak barunya turun, pemerintah pindah-pindah wangkasi, itu saham yang kalah banget. Jadi bisa dibilang kalau pasien sekarang 2021 ini kayak from loser to winner gitu. Jadi ibaratnya mereka sudah kalah, mereka bakal bisa perform. Apalagi secara correction, year to date, itu mereka salah satu yang paling dalam gitu. Jadi kalau seandainya akan ada recovery, itu menurut kita bakal lumayan cepat ya. Apalagi ini bakal diikuti dengan fundamental yang improving atau ibaratnya yang membaik. Yang kayak tadi saya bilang, revenue bakal positif, lalu dari sisi beban bunga bakal turun kalau seandainya nanti berhasil di prestasinya. Dan itu kita rasanya sih harusnya positif ya, Mas. Oke, rekomendasi untuk waskita karya bagaimana? Sudah naik kencang. Kalau di langkah sekarang kita masih bisa beli sih, Mas. Masih bisa beli sih ya. Masih bisa juga, Mas. Wow, luar biasa ya. Seberapa tinggi sih potensial upset yang bisa dicapai untuk waskita karya? Kalau seandainya kita harga di ong tahun kan itu sebenarnya 1.545 ya. Jadi kalau kita lihat buat all time high-nya pun bisa sampai 3.110. Jadi upside-nya masih bisa tinggi. Cuman at least kalau dari sisi level sekarang, 2 short to midterm-nya, ini kita lihat sih sebenarnya masih bisa balik nanti ke harga-harga, at least nanti balik ke harga dari awal tahun ya. Oke, berarti memang ada peluang menjanjikan ya. 1.545 ini untuk jangka menengah panjangnya, kemudian all time high-nya sudah mencapai level 3.110. Jadi apabila kita sudah memasuki, misalnya beli di waskita karya, kita keep dulu saja, di-hold saja. Betul, betul, betul. Cuman kalau ibaratnya kembali ke all time high-nya sebenarnya agak susah sih ya. Karena kan konsumnya masih belum tulir nih serkait dari SYF ini. Jadi masih nanti 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 detail-detail serkait aparaturan pemerintahnya seperti apa. Baik. Tonton yang di-defensasikan itu berhasil atau enggak. Jadi kalau once nanti delivery-nya, SYF ini bakal perform banget buat perusahaan atau sektor konsumsi, spesialnya buat of kita. Nah itu mungkin kita bakal lihat lagi. Ada potensi ke arah situ. Cuman at this level kayaknya kalau buat kembali ke all time high-nya masih berat ya. Oke, oke. Baik, kita tunggu bagaimana nanti juga action dari pemerintah ya. Bagaimana juga pemulihan ekonomi nasional sudah digadang-gadang begitu akan menjadi salah satu kendaraan begitu untuk memulihkan ekonomi Indonesia di tahun depan. Kita akan melihat juga apakah juga memberikan sentimen yang positif untuk sektor-sektor infrastruktur, kemudian konstruksi seperti yang sudah kita bahas. Mas Niko, terima kasih banyak ini atas waktu yang sudah Anda berikan. Mohon maaf, waktu terbatas. Sukses untuk Anda dan selamat beraktifitas kembali, Mas Niko. Ya, tonton. Baik, pemirsa. Demikian perbicaraan kami bersama dengan Mas Niko Lawrence. Dia adalah Head of Research dari Panin Sekuritas. Sekemen berikutnya, kami hadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda.